ada orang ahli ibadah akhlaki apa hubungannya oleh Allah hubungannya oleh sesami kesan gak saya ini adalah yang Allah ngantin nangis-nangis khudu khusyuk ikhlas ini adalah yang Allah tidak dituruti tidak dituruti oleh Allah sabendintan oleh nangis-nangis tidak ada yang mengharsan oleh Allah tidak dituruti oleh Allah terus langsung diijabai Allah langsung disembahdani penjaluannya langsung diparingi dengan Gusti Allah kita malaikat protes ya Allah Gusti ini kita mboten adil orang adilnya pilih malaikat ini kita yang ahli ibadah orangnya Bruno pengajian kita terus salatnya jamaah terus ya ahli sedekah kalau tanggung-tanggungnya ya rukun ya api kita ingin nangis-nangis mpun dangu nangis-ngguguk-ngguguk ingin nangis penjenengan ingin nangis penjenengan sembadan aku seneng nangis-ngguguk aku seneng nangis-ngguguk aku seneng nangis-ngguguk tangis nangis-ngguguk ikin konek langsung takparingi wang Bruno wais ora gelem dongong meneh orang nangis meneh neng aku aku lakkelangan hiburan mulanya ngenengan dongong nang Allah kok kadang-kadang dereng di paringi belum tentu karena Allah benci sama ngenengan mergo sangking sayangi Gusti Allah dateng wang Bruno alhamdu alhamdu roto-roto ngenengan lak nunggu nyuun rezeki ini kata gini apa nge roto-roto lindonggu lak nyuun dati wang sugi gini apa nge tapi nyatanya uribmu kok melarat-melarat gini wih berarti ngenengan disayangi Gusti soalnya ngenengan nge sugi makin ngenengan doagah kok nyebut asmahnya Allah lali di kiri ini ngelek penjenengan di paringi melarat gini kan ya Allah ya Allah lakaya ada wang ahli maksyiat wang nakal sekalindongo langsung tak hijabai kenapa mergo ini akrohu an asma'a syautah aku geding rungok ke suaranya kita paringi ke cangkemin dan mingkem ini orang yang tak paringi ngeceh waih aku geding rungok ke suaranya mulanya ada wang dongok langsung dituruti Allah aja ayam ayam wih urung karuan Allah seneng mergogus di Allah geding ting Allah alhamdulillah 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 ini nganti rampung lagunya apa sampan paringi duit dikaknang nyengkerih itu langsung sampan paringi duit mergo sampe yang seneng apa mergo sampe yang geding geding wih urah betah ngerungok ke suaranya urah betah hambunya urah betah nyawang rupanya eh dkaknang minyak Allah ini urah betah ngerungok ke suaranya orang yang digedingi dongok langsung diparingi gendang minggat jangan dulu merasa bangga ketika meminta kepada Allah langsung diberi belum tentu itu karena Allah sayang sama anda bisa jadi saking bencini Allah ngerungoknya sampe yang lukis sama nojo kaget kaya no wong orang nate sholat romantuan yora poso pengajian yora tau teko uripe kok suge kok digawai penak karo gusti Allah kaya sawangan ini wai penak ketoknya dipenaki ning sejati ini arep disengsaraki karo gusti Allah lawang bruno ki sholat ngulai cilik pengajian teko istighosah melu mujahadah ya melu ibadah dilakoni kabih kok melarat wainang melarat teki awet wai ketoknya digawai soro ning sejati ini arep dikepenake dening gusti Allah gambarannya tentunya ngelukin lho ngelukin iku ada wang ditumpak mobil mewah wapi supire supir khusus pengawalannya ketat ketoknya arep dikepenake padahal kaya arep dilebok ke penjara lah koruptor koruptor wii wii ditumpake mobil mewah wapi dikawal ketat bawa senjata laras panjang berapa kompi dikerahkan ngawal wii kaya arep dilebok ke penjara yang ngunukuin nondonya ada wang nakal kok uri pesuge kaya arep dilebok ke nerokok ada wang ditumpake becak weli wistayeng kabeh becak kabeh kereat 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 kaya arep dijak nyang restoran wang bruno uripe kok melarat melarat meng ditumpake becak tayangan kereat 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 wii wang bruno kaya arep dilebok ke suar go wii wii kita atur kita ngajeng tujuanku ngelipur yang melarat melarat kuih wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin nuril huda wa shamsil duha wa badri amma ba'd ulama'an al-gurama wa masyayikh al-a'izz para alim bapak-bapak kiai ibu-ibu nyai segenap pengurus jama'iyah ad-diniyah wajtima'iyah nahdodil ulama' mulai tingkat cabang majlis wakil cabang pengurus-pengurus ranting para sesepuh yang kita ta'limi kita mohon restu kita mohon doanya pimpinan anak cabang GB Ansor kecamatan Bruno yang kita banggakan yang kita hormati sahadat az-zu'ama pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun polri dalam semua tingkatan bersama jajarannya pak camat terima kasih kerauhannya pak kapolsek bersama jajarannya pak dan ramil bersama jajarannya di backup penuh oleh tim keamanan dari TNI polri linmas GB Ansor sahabat-sahabat Banser terima kasih tadi pak kapolsek yang membukakan jalan untuk saya pak dan ramil yang mengempit saya sahabat-sahabat Banser GP Ansor dan Panitia berjibaku membentuk pagar petis mengamankan saya dari cetotan rondo-rondo spesial untuk Pak Kapolsek dan seluruh anggota polri di bulan Juli yang merupakan hari ulang tahun polri kita ucapkan dirgahayu bayangkara yang ke 78 semoga polri makin jaya makin profesional makin hebat bermartabat presisi berprestasi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang berkelanjutan menuju Indonesia maju Indonesia yang adil dalam kemakmuran makmur dalam keadilan menjadi baldatun tayyibatun warobbun ghofur amin Allahumma amin selamat juga Pak Kapolsek yang menginisiasi khitanan masal yang alhamdulillah sudah berhasil memotong delapan belas burung mudah-mudahan barokah kepala desa perangkat-perangkat desa tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh tamu undangan yang kita hormati bapak-bapak ibu-ibu adik-adik seluruh jamaah yang saya kangeni dan insyaallah juga kangen dengan saya yang saya sayangi dan insyaallah juga sayang sama saya yang saya cintai dan insyaallah juga cinta sama saya mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat barokah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala kita awali ngaji sore ini dengan ikhlas membaca suratul fatihah bersama-sama bertawasul kepada rasulullah muhammad sallallahu aleyhi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya para nabi para rasul semuanya para tabi'in tabi'id tabi'in salafus sholihin para awliya para ulama khususnya ulama-ulama yang berjuang di daerah Bruno dan sekitarnya terkhusus untuk al-maghfurlah wal-marhum li-rahmatil hayil qayyum romo qayyaj raten abdullah karang malang yang hari ini kita hauli dengan harapan semoga kita semuanya mendapatkan barokahnya mudah-mudahan ngaji sore ini menghasilkan ilmu yang manfaah mudah-mudahan kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk bisa mengamalkannya sekaligus dengan suratul fatihah kita berdoa memohon kepada Allah semoga apa yang menjadi hajat-hajat kebaikan dunia akhirat seluruh jamaah diijabah oleh Allah yang lagi sakit semoga segera disembuhkan yang lagi sedih semoga segera dibahagiakan yang lagi kekurangan semoga segera dicukupkan yang lagi keberatan semoga segera diringankan yang lagi ruwet seret macet semoga segera dilancarkan yang lagi ribut padu gegeran tukaran semoga segera dirugunkan yang lagi males semoga segera disergepkan yang lagi punya hutang semoga segera dilunaskan yang lagi menunggu datangnya jodoh terbaik semoga segera dipertemukan yang lagi menunggu datangnya keturunan karena lama udah belum dikaruniai keturunan semoga segera dikaruniai keturunan yang lagi menunggu datangnya kematian semoga ketika ajalnya tiba dikaruniai khusnul khotimah mudah-mudahan semuanya di bahagian pertama zikrul maut mengingatkan kematian maka saya seneng banget Alhamdulillah Pak Camat Pak Kapolsek Pak Dan Ramel komplit hadir di majelis ini karena beliau-beliau senang ingat mati beliau-beliau sudah sadar sebentar lagi siapa manusia yang paling cerdas siapa manusia yang paling cerdas Nabi menjawab Nabi menjawab kirim doa nanti yang ketiga mempelajari menhaju hayatil ulama metode kehidupan orang-orang baik Allah mazulia ala muhammad disini kita kirim doa mendoakan orang tua kita kakek nenek kita buyut-buyut kita mbah-mbah kita kerabat kita keluarga kita guru-guru kita yang sudah berada di alam berzah para jamaah uang yang rajin do gak no tiang yang kang sampun pejah niku benjing yen wis mati sampean pun siap mati nopo dereng sampean yen seregep ndo ngakke tiang-tiang yang kang sampun pejah nikum benjing giliran sampean pejah akan disambut dengan baik oleh semua ahli kubur alhamdulillah jadi benjing penjenengan yenpun sedok kok nali kotendonya seregep dongakke tiang-tiang yang kang sampun sami sedok mereka para ahli kubur akan menyambut panjenengan dengan mengatakan merhaban wa ahlan bikum salamun alaikum tibetum sugeng rawuh yunah selamat datang kangno selamat datang pak kapolsek selamat datang pak camat selamat datang pak dan ramil tapi yang tengin dunya ini ada orang kok tenatin dongakke tiang-tiang yang kang sampun pejah benjang nalikan pun mati para penduduk alam barjah males nyambut mereka cemberut mereka pada gak suka terus keuntungannya meleh sakniki penjenengan rajin dongakke tiang-tiang yang kang sampun kapundut nikum benjang gilirani panjenengan kapundut mesti katah yang kang samindong akan panjenengan alhamdul mang titani wong kok sergap dongakke tiang yang kang sampun pejah nikum benjang nalik tiang pejah generasi berikutnya kata sing dongakke tapi orang kok orang gelam dongakke wong sing wismati mboten nanti kirim dongak dateng tiang engkang sampun pejah giliran piambake mati mboten wanten sing purun dongakke Allah mazul ala muhammad panjenengan yang dongakke tiang-tiang engkang sampun kapundut panjenengan ganti di dongakke malaikat tapi malekat samin dongakke panjenengan walakum mislum da'autukum sampen ya oleh dunga podokaro apa sing sampen dongakke kan ahli kubur jadi mumpahmi panjenengan ini kok dongakke ya Allah mugi-mugi panjenengan paring rohmat kawalasan dateng bahyai abdullah karang malang niki malaikat podondongakke panjenengan sampean ya mugo-mugo diparingi rohmat kawalasan karugusti Allah panjenengan kok dongakke mbah mbae panjenengan sing sampun peja ya Allah mugi panjenengan paring pangapuro dateng bah kulo engkang sampun sedo malaikat dongakke panjenengan sampean yang mugo-mugo diparingi pangapuro deneng gusti Allah ya bu ngatan berarti dongakke tiang engkang sampun peja niku rugi nopo badi rugi nopo untung untung soale dongane panjenengan dereng karawan manti lak panjenengan didongakke malaikat dongane malaikat mesti mandi dongane panjenengan urung karawan diterima tapi lak dongane malaikat mesti diterima milo dongakke tiang engkang sampun kapundut dongakke tiang engkang sampun wanten ngalam barjah niku kulo panjenengan mendapatkan keuntungan besar sebab kulo panjenengan didongakke malaikat dongane podo karudungo singkulon jenengan kirim dateng ahli kubur dongane kulo jenengan urung karawan mandi dongane malaikat mesti mandi dongane kulo panjenengan urung karawan diterima dongane malaikat mesti diterima Allah mazulia Allah Muhammad lamar gudungane kulo panjenengan urung mesti mandi dongane kulo penjenengan urung karawan diterima mula niki pentingin dong ngebil jamaah dong bareng bareng kulo sampeyan yang dong piyambaan niku rasa-rasane mandi mandi yang pura nyawut kalau dongaknya barokah dongak sarang-sarangnya teniki siji dongaknya diterima kabeh kato di terima mula zaman Nabi Musa alaihi salam ini kuwontan tiang yang ahlin dongak minal bukorot tiap hari dia berdoa mulai pagi sampai malam mulai pagi sampai malam dia terkenal ahli doa sampai Nabi Musa pun kagum betapa hebatnya orang ini waktunya digunakan untuk terus berdoa berdoa dan berdoa dia ahli berdoa ternyata Nabi Musa dapat dawuh sangking gusti Allah Musa ini la akbalu doa'ahu aku moh nrimo dongane wongku kayak Nabi Musa kaget halah tujib ya Allah keneng punopo dongane mboten panjenengan sembadani keneng punopo dongane mboten panjenengan ijabai lianni la akbalu doa'al bakhil aku gak gelam nrimo dongane wong seng cetil aku moh nompoh dongane wong mat padahal tiang niki ahli sedekah ada masjid dibangun ada masjid dibangun madrasah direnovasi ada pengajian yang jawaban terorame lo lho kamu kok tiang niki wewean kamu kok tiang niki lomo ning karo gusti Allah kok disebut bakhil Nabi Musa tanglet tiang meniko lomo gusti panjenengan kok dawuh yang tiang meniko bakhil yoh wong iki bakhil li anna hu yada'u li nafsih merga wong iki mengdongo kanggu awae dewe aku gelam nompoh dongane wong iki yang dewe ya gelam dongak ke wong tuwane mbah mbae keluargane seng wis mati karo anak-anak elan keluargane seng iseh ureb muka imam dongak omongono musa kandana no wong kuwi aku gelam nompoh dongane yang dewe orang ming dongak ke awae dewe wae ning yondongak ke keluargane seng wis mati uga keluargane seng iseh ureb ning alam donya mulane ngapunten ano imam dongak dongani tiang kata duka imam ini kukiyai bunyai ustadz ustadzah wong diamini tiang kata leh dongokok ndamal domer mutakalim ndongak ni awae dewe robiu firli allahumma ini asaluka nikukatah mboten ditrimone kenyeng nopo soale tiang niku ngasap tiang niku egois wong sing amini tiang kata kok ming dongak ke awae dewe sabak daned dipun dawwi kalih nabi musa akhiri lendongo ditambahi ya robiu firli wali wali daya wali abaina wali ummahatina wali ajdadina wali masyaykhina yondongak no putra-putra ni ndongak no keluar keluargane singtase gesang nembedi pun ijabai dening gusti allahumma salli ala muhammad nah nik niki sakdiringi kulo lajengaken umpami panjenengan dungo kok langsung disembahdani Allah ya Allah gusti kulo nyewon panenan sawah kulon dadi lakok panenin dadi tenan ya Allah gusti kulo nyewon dagangan kulo laris lakok laris tenan ya Allah gusti kulo nyewon saket tumbas mobil kok iso tuku mobil tenan ya Allah gusti kulo nyewon saket tumbas tanah langsung iso tuku tanah ya Allah gusti kulo nyewon saket bangun nomah iso bangun nomah ya Allah gusti kulo nyewon munggah pangkat langsung munggah pangkat dungo kok langsung disembahdani Allah mungkin sampeyan disenengi Allah mungkin sampeyan diketinyi karo gusti Allah mungkin sampeyan kekasih Allah mungkin sampeyan boloni syetan Allah khusuk ini gusti Allah malaikat protes ya Allah gusti ini adil orang adil malaikat ini yang ahli ibadah omain bruno orang pengajian pengajian orang bruno orang bruno yang ahli ibadah orang api lain dungo yang aku khusuk ikhlas nanti nangis nangis kenapa kok rata paringi kenapa kok rata sembahdani aku seneng ngerungoke wong bruno nangis aku seneng ngerungoke tangisan wong bruno ikin konek langsung tak paringi wong bruno wais orang gelem dungo meneh orang nangis meneh neng aku aku lakkelangan hiburan mulanen jenengan dong nang Allah kok kadang-kadang dereng di paringi belum tentu karena Allah benci sama jenengan mergo sangking sayangi gusti Allah dateng wong bruno alhamdul alhamdul roto-roto jenengan lak dong nyewun rezekinya katah gini apa gini roto-roto lindong lak nyewun dati wong sugi gini apa gini tapi nyatane uribmu kok melarat-melarat gini wih berarti jenengan disayangi gusti soalnya jenengan nek sugi makin jenengan dowagah kan nyebut asmane Allah lali dikire ini ngelek penjenengan diparingi melarat gini kan ya Allah ya Allah lak kaya wong ahli maksiat wong nakal sekal lindong langsung tak hijabai kenapa merga ini akrohu an asma asyawutah aku geding rungok ke suaranya kita paringi cangkemin dan mingkem ini orang yang tak paringi ngece woy aku geding rungok ke suaranya mulanya wong dongok langsung dituruti Allah wong ayam ayam wong karuan Allah seneng mergogus di Allah geding Allah minggu ayo kodokarung ini ibu zaman sore-sore lenggah dan gini terasi omah terus morono wong amin wong lanang rupanya weli jembures kemproh seminggu radus ambun suaranya ranggenah lagunya rapena yang nyanyi kalau itu mumprat mumprat kira-kira sampai nanti rampung lagunya apa sampai paringi duit itu langsung sampai paringi duit sampai seneng sampai keting keting suara betah orang betah hambunya orang betah nyawang rupanya eh duit yang minggat Allah orang betah orang suara di ketingi langsung diparingi yang minggat jangan dulu merasa bangga ketika meminta kepada Allah langsung diberi belum tentu itu karena Allah sayang sama anda bisa jadi saking benci Allah nungguni sampe yang lukui sama nojo kaget kayak orang orang nanti sholat romantan yora poso pengajian yora tau teka uri kok sugi kok digawe penak karo gusti Allah kayak sawangan wahi penak ketok dipenaki ning sejati ini harap disengsara ke karo gusti Allah orang Bruno sholat mulai cilik pengajian istighosah melu mujahadah yang melu ibadah dilakukan di kabih kok melarat melarat ini awet wih ketok digawe soro ning sejati ini harap di kepenake dening gusti Allah gambarannya tentunya ngge wanten lho ngoteng iku ada orang ditumpak mobil mewah wapi supire supir khusus pengawalannya ketat ketok harap di kepenake padahal harap dilebuk penjara koruptor koruptor wih ditumpak mobil mewah wapi di kawal ketat bawa senjata laras panjang berapa kompi dikerahkan ngawal wih kaya harap dilebuk penjara yang menukuin nondonya ada nakal kok uri pesuge kaya harap dilebuk nerokok ada wong ditumpak becak weli wistayeng kabeh becak kriat 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 kaya harap dijak restoran wong bruno uri kok melarat melarat ditumpak ke becak kriat 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 wong bruno kaya harap dilebuk ke suar go kriat kita atur kita kenapa menjajeng tujuanku ngelipur melarat melarat ku Allahum Allahumma 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 Muhammad nah terus kenapa kita mendoakan orang yang sudah meninggal bapak ibu para jamaah wong sedaya ahli kubur meriku baik yang menikmat atau yang menikmat agap tetangi kb mengucap mengucap ini dongak tiruk bareng bareng waihakum 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 fantawiru saatakum hei wong bruno sing liwat kene ciloko siroh ciloko siroh ciloko siroh ora gelem dungo titenono yen siroh wis bongko kiali kubur donnesu wong bruno lewat kene kora gelem salam kora gelem dunga titenono lewis nyusul merini sek kapol sek tapi wong bruno lewat kuburan kok gelem ulu salam assalamualaikum ya ahle kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat antum salafuna wa nahnu bil azar antum sabiqun wa nahnu insyaallah lahikun dan seterusnya niku ahli kubur kabeh dong ngomongin marhaban bikum singkak meluni rohni mati disik marhaban bikum salamun alaikum selamat datang mugo-mugo sampean selamat aku mulai ngertes nikibu panjen nikpengen sumerab nikku kuangten keterangan tengen kitab adtajirid ashalih adtajirid ashalih ahle potongan mwis kakirah mbuka kitab-kitab mwis kakirah kakirah mwis langsung dikeimah tengah aku mulai ngertes nikki gak sabi lewat kuburan kula usah kewuluk salam assalamualaikum darok min muminin insyaallah bikum lahikun sak terus antum salafuna wa nahnu bil alfar lenek kula nitih mobil ya kula ringkas assalamualaikum bismillah lagi mobilnya buantar kula meh tiap hari hampir tiap hari ngelihwati kuburan telup papat penggawaian kula wiritan wira wiri turut ratan mobilnya buantar lewat kuburan assalamualaikum ngarep tak lengkapi assalamualaikum ya ahle kubur misalnya insyaallah bikum lahikun aku lah khawatir jenazahnya ngetut kula meh harap jawab ini buat salam aku dipisui kali ahli kubur soalnya pisuan ahli kubur ini mandi ahli kubur ini ngarep kuburan kuburan salam kalau nanti maju di daerah malang badu wang sul bujuan gara aku lewat perbatasan jombang dalam menggok menggok geludak geludak aku telem mobil begitu ngilewati dalam geludak melek kalau ngingok cendela kuburan ya refleks yang kulina assalamualaikum sopir aku ngomong ngapun ini kuburan cina aku aku ya sekadong ya bini aku lengjawab boton bang lengjawab lenggeti niki sahabat sahabat tanglet kanjeng nabi lewat kuburan kok dikengkeng ulu salam niku nopo hal hum yasma'un wal hum yujibun apakah mereka mendengar apakah mereka menjawab naam ya hum yasma'un mereka semua mendengar wa hum yujibun mereka semua menjawab walakin akan tetapi kalian tidak mendengar jawabannya umpoh mau sampai an kok kerungu ayo coba anu ibu-ibu yang burun ini lewat kuburan assalamualaikum ya ahlal kubur walaikum salam mampir mbak orang terima melayu ya pecerit sampai ini penting kulon jenengan kirim dongah Allah ma shilala Muhammad kanjeng nabi dawoh tirake bareng bareng an nas niyamun wa'idhamatu intabahu para menungso singisih ningdonya iku podoturu besok naliko wes mati nembe ngelilir nembe tangi nembe melek jadi sing ngonon ngarep kuku abe baik sing lunggo kursi maupun sing lempoh maupun sing no panggung iki do turu kabe hak kate turu mele kapan binjang yen sampun ma jadi pak camat ini turu pak dan ramil pak kapal sek pak lurah hehehe sing ceramah lungge artinya apa kehidupan dunia ini kehidupan majazi kehidupan setelah mati adalah kehidupan hakiki kalau balen apa majazi apa hakiki ini orang tak terang mesti orang mudeng soalnya wong bruno terkenal ayu-ayu bagus-bagus ini oon kehidupan alam dunia itu kehidupan majazi kehidupan hakiki adalah kehidupan setelah kematian ngeten urib nang do nyoniki hidup yang majazi artinya kehidupan yang seolah olah bareng seolah olah bareng ini cara bosom bruno koyo koyo bareng jadi urib nang do ini urib koyo koyo padahal asli ini ealah tiba e bareng ealah kehidupan kehidupan alam dunia kehidupan kok tiba koyo koyo kehidupan alam dunia kehidupan padahal asli ealah pisang khas ini orang kompak ngajinya sekedap mawan genang didongani ngaling tapi semangat buantar insyaallah ngajinya lagi rade dangu bagi bagi sarung sabar kehidupan alam dunia kehidupan padahal asli tiba asli ealah tiba kredit 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 istri istri solihah tak pada suami merga pakaian berukut padahal asli ini tiba ee nyelatuan ngomelan ngomelan nyelatunan ngomelan ngomelan aku ngerti saya ini ngangguk gudung warna pink ada orang kok ahli mojo quran kuyo ming kaya kaya anti rasan rasan padahal asli ini ya mojo koran ya sholawatan ya yasinan ya tahlilan ya mujahadahan ya menakipan tapi ya rasan la ilaha ilallah la ilaha ilallah la ilaha ilallah aku orang yang mbak ti melu tahlilan atau ini sana pirang pirang pertemuan orang mbak ti la ilaha ilallah kabarnya pisah nguh kalau bu june la ilaha ilallah padahal yang lana sabar lho mbak ti lho ilaha ilallah orang ingin tahu katot lanangan ini ilallah tahlilan ganda campuran tahlilan campuran rasan rasan ibu yuk ibu mbak ti hal asline tibae kemiri di etek-etek urung ditarik bucayoratekong leono wong pinter ceramah pinter dalil wiyo koyo koyo ahli ngamal no ngelakoni isi ceramai padahal asline wongi orang teka ada wong dadi panitia pengajian pinter narik urunan pokoknya narik untuk duit ake wiyo koyo koyo le nyumbang disik dewe ake dewe padahal asline tibae orang melak urun wongi orang teka weda apa lanang mangkong ngisor apa nih panggung di panitiannya nganggocelono wosarung baju ini lengan pendek opo panjang peci ini warna putih opo ireng diopanikian itu pinter narik urunan ramelok urun memang kehidupan alam dunia ini kehidupan majasi wongi orang teka seragam tentara seragam polisi wiyo koyo 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 gagah-gagah hebat-hebat oh padahal asline eyalah tibae ini ngomah dicelat tubuh jone goblok ndada kehidupan dunia memang kehidupan seperti ini eh urib nang genyoki mengkoyo koyo padahal asline eyalah tibae maka dunia ini kehidupan majasi kehidupan yang hatiki yang sejati yang sesungguhnya adalah kehidupan sesudah mati kehidupan akhirat maka nikmat hatiki itu nikmat akhirat mergul tambah suwe tambah nikmat tambah nikmat tambah nikmat tambah nikmat tambah nikmat tambah enak tambah enak tambah enak tambah enak tambah enak tambah bahagia tambah bahagia tambah bahagia tambah bahagia tanpa batas lainnya nangdonya kan enak main kawitanetok soya suya soya orang enak mangan nangdonya, enak kawitanetok sendokan pertama, ayo sendokan ke dua puluh muntah gimana kan? mangan sate ini enaknya bisa sunduk kuih ayo genep seket sunduk geblak ngombeknya enaknya bisa seruputan kuih ayo terus ke seruputan ke lima ratus g ngombeknya kuih bojo enaknya ya seru seru terus ke seru 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 mula disebut mata ulhurur kesenangan yang menipu kenikmatan hakiki akhirat sampean sok neng suwarga neng si do neng si do kok leh mangan semongko suwarga wik cokotan kedua jauh lebih enak daripada cokotan pertama gegetan yang keseratus lebih enak lagi daripada kegegetan yang ke-50 tambah enak tambah enak soya nikmat soya nikmat soya nikmat soya nikmat soya nikmat ngombe neng suwarga yang ngonton berarti cekguan kelima jauh lebih nikmat daripada cekguan pertama kumpul bojo yang ngono seru yang berikutnya lebih enak daripada seru sebelumnya kumpul bojo yang ngombe neng suwarga neng suwarga soya nikmat soya bagus soya bagus soya bagus tambah gagah tambah ganteng tambah keren tambah gentle soya nikmat tambah hayu tambah hayu tambah hayu tambah kiboy tambah semuluhay tambah semakay tambah molekay tambah montokay lene ngdonyoi wong lanang bagus kaya apa yu sayoswe sayalek 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 tuek akhirnya lo matek wong bagusnya wong lanangnya paling nganti tikan umur seket seket munggah wess nt main badminton bisa kuat 10 set wih tua umur pitong puluh kok main badminton angkali raket hei coblok kok gwa gue kan koin seinenam ya puk wong wedok kaya erab dimplok habel bareng umur pitong puluh ya ngepoca wedok ayu liwat temen kelorak kelorak kayak bucah nchati kaya bucah kok belongor belongor jajar ya mengkeret nguntal banyak ngantipi tulikur yang ngelimpruk wiloh laku jenom ya bisa bengok-bengok nge-neki suhnya wis tua juga nanti bengok-bengok tanggau waheng untuk kusa merotoh lidi wong wedoknya langsung enam ya ayuh ngapapannya jahe kenceng pipinya ginyur ginyur-ginyur mintur-mintur dada mentek-mentek wong ondredilnya jahe kuat eh semane somedot kek kolor di uang laneng di asmi langsung dudul konjurudul kolore pedot jenom mesmi mencet ke uang bareng tua mengengeh medeni uang lebih pipinya kempong untuk nih ompong dodos yang asalnya mentek-mentek munggarita ngeretok kewer kewer barang ngelengbrek mbok nganggau biasa ngelarang yomek nyengangi no pucuk barangnya berosot menunggu eh negra yang ini gue gurimu sing tua gue ngelengbrek mbok dungu kok lak urib nondonyo iki meng koyo koyo bareng padahal asli ini tiba eh kamu jangan heran dengan amal seseorang dengan kehebatan seseorang tunggu bagaimana nanti dia diakhiri kehidupannya ini saya kiawono wong ketoe hebat orang usah heran rau sanggumun gak usah terlalu menyanjung wimin koyo koyo perhatikan manfaat apa yang dihasilkan dari kehebatan dia yang kedua tunggu bagaimana nanti kematiannya bagaimana nanti dia diakhiri kehidupannya anawwong yusaklawasi urib ketoe dati wong ngapik tiba eh mati nesu ul khotimah na'udhu billah min anawwongi ketoe selawasi urib nakal letuwa-tuwa taubatan nasuhah mati nesu ul khotimah mulai nilai anawwong elek kita gak boleh memandang rendah kita gak boleh merendahkan kita gak boleh melecehkan kita gak boleh menghina belum tentu dalam pandangan Allah kita lebih baik daripada mereka yang kita pandang hina halo halo wong donyo kok ini lho yang lunggo panggung lunggo kursi wikoyo koyo lu wih hape timbangannya yang ngelimpro nongesor-ngesor mingkoyo koyo padahal aslinya ayo saya ngeratin mo nungdomudun nungesor-ngesor ini mingketo eto ngelimpro-ngelimpro apa dikira yang lunggo panggung lunggo kursi mesti lebih baik belum tentu bisa jadi ini malah lebih jelek lebih jelek di lanjut lho 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 nabi musa ini ku nate badai menuju ke souma tempat munajat nabi musa alaihi salam di tengah perjalanan ketemu dengan kakek-kakek laki-laki tua dia buta gak bisa melihat ya mesti namanya buta yang gak bisa melihat tapi dia gak pernah melakukan maksiat hidupnya hanya digunakan untuk beribadah ya wajar kalau dia gak pernah melakukan maksiat karena dia gak bisa melihat umumnya maksiat dan dosa itu berawal dari pandangan mata betul berawal dari pandangan mata kemudian naik ke otak turun ke dalam hati embo faham bu gak tidak ngomongin umumnya kenakalan kejahatan itu juga berawal dari pandangan mata ini kakek-kakek ini buta sehingga dia gak pernah berbuat maksiat sepanjang hidupnya hanya digunakan untuk beribadah diketemu Nabi Musa ini ku pas wiridan karo muter tasbeh dia mendengar suara terumpah Nabi Musa yang sedang melangkah Sinten kulo mbah Sinten kulo Musa Musa Nabi mbah ajeng tindakpun disampean ilah suma'ati kulo badimunajat dateng gusti Allah mbah keleresan nabi Musa menawin jenengan badimunajat dateng gusti Allah kulo nyewon tulung mangtang leke dateng gusti Allah kulo nikim bencing angsal jatah suargo nopo suargo kulo niku janatul firdaus janatul makwa janatul aden janatul khuldi nopo janatul nopo kulo kersanai ayem kulo kersanai persiapan dawe nabi Musa jenengan kok pede buanget ombak yang nge kulo nikim mulai lahir ditaktir Allah dalam keadaan buta lan kulo nikim saklawase urib mbotenate tumi ndak maksiyat urib kulo namung kulo damel ngibadah nge pantes nek kulo melebet suargo mangke mangtang letke nge negus di Allah bencang kulo melebet suargo nopo nge bangke kulo tang letaken ngungsi nyalnya pas kuat kok iki gampil mangke kulo tang letaken nabi Musa dungokne toh di lanjut beton iki wangi wistuwa wuto ahli ibadah le bayangan kita kan mendahnya umpomo wangi jenom ora wuto ibadahnya lak tambah seregeb bayangannya lak ngunuh toh hmm yoko 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 padahal aslinya haha oh Indonesia kok dilawan speaker masjid diatur penggunaannya gak boleh terlalu keras apalagi malam-malam ganggu masyarakat yang lagi istirahat dodemo iki aturan oboy ngong speaker masjid kang gua azan kok rain tuh dibanter ke dikongkong nalon-nalon gua yoko 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 warung speakernya ditambahi volumenya digedek buantar buanget masjid musolayo tetap sepi padahal aslinya ingin aneh covid melanda corona merajalela pandemi dua tahun lebih masjid-masjid ditutup demi kesehatan masyarakat do bengok-bengok wang Bruna karo PPA masjid gak sholat jamaah kok ditutup ini aturan apa masjid kok ditutup masjid itu tempat pembinaan moral masyarakat lah nek ditutup goyongin niki sekarang corona udah selesai masjid dibuka selebar-lebarnya nek jamaah subuh masjidmu okeh niwongin karo cagae lombian kaya pas ditutup gara-gara covid dah protes dah demo jadi masjid kok ditutup harap nih masjid kok raintuk barang saki dibuka potonganmu yoratau sebuah masjid halo wala yakin kok ini umpah mohon aturan ke pemerintah seluruh masyarakat dilarang melaksanakan sholat jumatan wongsa mberunum metu kabeh kawa pentungan kawa celurit ayo siapa yang melarang jumatan kita lawan padahal si yang udah metu kawa pentungan yoratau jumatan ya Allah ya segonengku wes 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 nabi musa lanjut perjalanan ketemu dengan perempuan paruh baya ibu-ibu yang STW setengah tua mpun tepang kali nabi musa assalamualaikum ganjeng nabi musa waalaikumussalam bu badai tindak pundi kulo badai munajat dateng gusti Allah nge kelerasan nabi musa kulo nyewon tulung nge menawi mange panjenengan munajat dateng gusti Allah mangtang ledge kulo nikim binjang melebu neroko nopo umpami kulo ten genin neroko jahanam kabare kan panas kulo tak persiapan beto kulkas kale kipas angin lenek ten genin neroko wel kabare adem kain kulo tak jari nabi musa bu jenengan kok nolongson jenengan kok ngenes buanget nge nabi musa kulo nikim bian tesih nom ayu kulo bodi kulo sae wajah kulo ayu ke penggawian kulo dados begeng kulo melacurkan diri PSK ini kulo perempuan sukakonoan ada seng nyebut WTS wadah titip senjata ada seng ngarani balon seng bayarin untuk kelon ada seng ngarani pelacur disumpeli alat mancur wenecora jawa timur I love you mari dilapi tinggal melayu dulu waktu muda saya cantik bodi saya bagus saya melacurkan diri sekarang saya udah tua ke sorapayu melacur ganti saya kulo dadi germo muci kari bagian ada luang dulu waktu muda aku menjual diri sekarang tua aku menjual orang lain barang kulo kata wantan seng bangkok wantan seng bungkok wantan seng bangki wantan seng bengkak wantan seng bengkak wukulo selawasi urib nakal kan jeng nabi musa mang tang leketin gane gusti Allah binjang kulo melebu nero konopo geng ibu mangge kulo tang letakan ringkas cerita sampe ndukin gen nabi musa munajat datang gusti Allah di tengah munajat nabi musa bertanya ya Allah ya Allah wantan tiang jaler sepuh wuto selawasi gesang mboten nate maksiat mboten nate tumindak dosa kepingin sumerep binjang manggen suwar konopo lacing wantan ibu-ibu setengah tua selama hidup melacur begitu tua menjual orang lain nakal loripe nikinyu untang let binjang panjengan lebekin rokonopo ternyata jawabannya Allah di luar dugaan musa laki-laki tua yang ahli ibadah dia buta hidupnya gak pernah maksiat itu nanti akan aku masukkan ke dalam neraka sedangkan perempuan tua itu yang nakal itu aku masukkan ke dalam syurga nabi musa jane kaget nik nabi musa rawani bantah karena nabi musa paham bahwa gusti Allah niku moho sakkar pedewi Allah moho sakkar pedewi sing banter gusti Allah moho sakkar pedewi suwarga-suwargoku neroko-nerokoku sopoh arep tak lebuk ke suwarga sopoh arep tak lebuk ke neroko sakkar pedewi nikuh gusti Allah moho sakkar pedewi mulanya gusti Allah orang seneng leono wong bruna uripe kok nganggu sakkar pedewi mergo sakkar pedewi wi hae gusti Allah lekok dirampas ke ruang bruna aku arep sholat arep arep sholat sakkar pedewi ada masjid dibangun orang nyumbang yu nyumbang orang nyumbang sakkar pedewi ada bocah yatim kayak melas apa orang melu nyantuni yu nyantuni orang nyantuni kayak ono tonggomu sing fakir miskin kayak orang buk bantu yu bantu orang bantu gusti Allah orang seneng mergokui sifate gusti moh sing banter mergokui sifate gusti Allah moh sakkar pedewi sapa sing harap dilupok ke suarga sapa sing harap dilupok nerokok karepe gusti anwar jahit dilupok ke suarga kapol restamat dan ramil dilupok nerokok karepe gusti umpomo contoh dan contoh siapa ngomong sebalik sebalik itu ya pantas-pantes wangsul nabi musa pertama kepanggil kali ibu-ibu mau ush orang sabar ngeteni jawaban nabi musa nabi musa nabi musa nabi musa pripon jawabannya gusti Allah kulambin jeng melepet nerokok napa nabi musa nabi musa senyum doko bu wang gusti Allah nikum moh sakkar pedewi berarti mboten diparingi jawaban wang ten jawabannya bu niki sudah keputusan Allah gak bisa diganggu gugat langge pripon kulambangin nerokok nopo benjang tibae sampe yang melepuh suarga bu gusti Allah dawuh sampe yang dilepuh ke suarga kaget iku wang wedok nakal lagi ya Allah panjenengan kok say sangat gusti ono wong selawase urib nakal tukang maksiat katus kulopok panjen dengan lebetaken suarga kuloisin isyhad ya musa saksikan wahai nabi musa mulai detik ini aku taubatan nasuha kemudian ibu ini langsung bersimpuh tersungkur sujud beristighfar taubatan nasuha kalian moco astagfirullah barang rabbal bon cekap sama takon istighfar soalnya aku harap ngombe ngolek rata akaling ini mesti mboi lagi ngombe ngombe lening ini kan gak ada kesempatan orang ada kesempatan untuk ngelok kayak aku itu jenisnya istighfar modus soalnya aku bisa apal lungguh nyekeling ini ngombe ngombe mesti ngono lening ini takon ngonoku kan orang ada yang ngilok kayak wek kiyai kok kalah karo jamaai enggak lah saking bahsyatila istighfar kenemanan famadat fisa atiha mati seketika ya Allah bapak ibu ono wong selawa seurib ahli maksyat selawa seurib nakal bareng mati taubatan nasuhah dalam keadaan sujud ini namanya su'ul khotimah nopo husnul khotimah neroko nopo suargo suargo Allah gak pernah salah lanjut Nabi Musa melampah kepanggih kali wong lanang tua waw dia mendengar keleset-keleset lampai Nabi Musa cinten kulombah Musa eh Nabi Musa pripon jawaban negosi Allah kulombin jangsal suargo nopo Nabi Musa diam karena Nabi Musa mau menjawab tidak mentala orang tegel nabi Musa orang tegel mbak betul-betul berharap melebus wargo kamu keputusannya Allah dilebuk Nabi Musa diam ini mbak-mbak ini gak sabar Musa ditakoni kok mbedek woy woy krumah apa budek yang kue bener-bener Nabi mesti kue ngerti jawabannya ya jawabannya Nabi Musa diam ditakoni kok mbedek woy 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 nabi tenan apa nabi palsu kurang ajar woy nabi model apa woy misui Nabi Musa kenemenin leh miso keselak kue mate ada orang selawasi ngelakon ibadah mati misui Nabi ngilok ngilok ke Nabi Husnul Khotimah napa su'ul Khotimah suarga napa nerokoh hati-hati samband jengwe sampai api ojo pisang-pisang misui kue legawean mulai ono kue cerama ngone medsos ngone kaya terus buk komen rangenah rangenah woy buk ilok ilok ke model ngone kue ayo kue melok kampanye eh ala tiba eh misalnya kalau Aba Anza enggak ada ada Aba Anza itu ceramahnya belani wong melarat boleh disimak di semua video ceramah saya paling lengkap di Anza channel Anwar Zahid sampan subscribe nopo dereng simak Aba Anza itu kalau ceramah mesti belani wong cilik belani wong melarat rungok kita isi saya lebih belani wong melarat daripada pejabat hai 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 ini kan go gipur melarat melarat tapi yang saya sampaikan fakta kok nengbotun fakta enggak kalau sampai kalau terkenal tukang roasting ya sifatnya membangun sifatnya pendekatan yang saya roasting kan bener ini enggak bener ya enggak 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 sama orang dipikir wong enggak pejabatnya kok tersinggung orang gelam di roasting ya sudah di pejabat orang siap dikritik juga di pejabat ayo ngadegap ini orang terima kan tekam ini orang melu nyumbang orang terima lo kayak ini kok tersinggung tenan nyatakan dan ramil nyumbang seorang nyumbang melok makan jajal mau bareng makan aku ke udut yang jalo aku jajal wah ya malah dikne yang maring aku malah udut ku dimut karun dan ramil saksine kapol sek ayo yoporah ngonok kuy kok ngonok kuy dan ramil ngalah barokah nah maka sekali lagi ayo habis ini bagi-bagi sarung kehidupan alam barzah eh kehidupan alam dunia ini kehidupan seolah-olah maka orang bijak mengatakan selembar daun mangga kuyok sarung kucap mangga menengok selembar daun mangga bisa menutupi dunia lo masok daun mangga selembar kok bisa menutup dunia yang seluas ini kalau gak percaya ambil daun mangga selembar kemudian tutupkan ke matamu maka siapa yang ngomong matamu ini bahasa indonesia kok ketika daun mangga sudah kau tutupkan ke matamu dunia ini akan tidak kelihatan betul betul oh berarti ternyata dunia sama daun mangga lebih lebar asli asli ya lo ombon dunia makanya kan eh alah tiba dunia ditutupi godong pelemsa lembar halo halo aku sampaian kehidupan kehidupan yang seperti ini sehingga sehingga nabi bersabda ayo tiruk roat malakan yanzil lek kue kerungu ono pitik jago keluruk bengi-bengi dang dong marang gusti nyewun rohmati Allah nyewun fadilai Allah nyewun barokai Allah nyewun ridhani Allah nyewun duwe akeh oh panter eh mergopite keluruk bengi kuike to'ono malaikat rohmat mudun loh ngapunten ngapunten jadi udah sembar udah sembarano udah diangkep udah diangkep sepele nek kerungu pitik jago keluruk bengi-bengi widawa kan jenabi dikongkong dong ngang gusti Allah mergopite keluruk bengi-bengi ketok ono malaikat rohmat tumurun gawa rohmati gusti Allah wa'idha samyaktum nubahal kilabi laylan fasta'idh billahi minas syaitanir rojim eh nek kue kerungu ano kiri sama nek ngomong kiri aja karung ngingeti aku jugok bengi-bengi kiri podo nyuna pang reksa marang gusti Allah songkoh gangguan syaitan kengeng napa jauh 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 kiri jauh bengi-bengi kui ketok setan tumurun jangan disepelekan walaupun para ahli mengatakan kalau ayam bisa melihat malaikat wajar karena retina mata ayam mengandung sinar ultraviolet malaikat terbuat dari cahaya sehingga sinar mata ayam itu mampu menatap cahaya mampu menatap malaikat ini kiri oh kiri semulih semulih berarti wong eh retina matanya kiri itu terbuat dari sinar apa jenengnya inframerah setan terbuat dari api maka dia nyambung walaupun seperti lo nyatane kan jindapile dawah ngono kok ternyata mata pite mata kiri jauh lebih tajam daripada matamu lepite ilo ketok ada malaikat mudun sampai ketok malaikat mudun sekedap melih mudun malaikat israel lho sampai ada tikus ceblok ada orang ketok mulanya seperti ada jenazah dipikul mpun nanti dipikul nopo dereng sampun pengen dipikul nopo dereng mpun nanti dipikul nopo dereng sampun nanti dipikul nopo dereng sing mulih dipikul si kele ada jenazah dipikul ingkanat solihatan nanti jenazah itu api sohat bengok lembengok pripun asri ubi bareng ayo cepet aku nanti kuburan karena dia udah tahu bahwa di alam kubur jauh lebih enak daripada di dunia tapi jenazah itu sohat bengok lembengok pia ayna tadhabu nabi bareng aku iki arembok gawa nyanti kulun yasmak semua makhluk mendengar illal insawal jin kecuali manusia dan jin kenapa manusia enggak mendengar andekan manusia mendengar ceritane jenazah kelengger kabeh tersungkur keseper pingsan enggak bakal sadarkan diri mulanya jenazah dibikul terus dikongkong macak la ilaha illallah ha illallah muhammadun rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah jenazah jenazah yang paling selamat yang paling selamat yang sanggungnya amal soleh karo sodakoh yang sanggung mau panitia departemen pengemisan kalau ini disurati bu makin kerasannya kalau tidak salah makin dipandu mutar kota infak sangking panitia penyelenggara yang mulai ketara medit dongannya orang bakal disembadani soalnya membengok membengok orang karoan dikongkong dipikul ayo bareng-bareng monggo panitia 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 monggo gerak cepat panitia kita belum bagi-bagi sarung halo panitia Allahumma salih ala muhammad salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad salallahu ala sallallahu ala ala muhammad salallahu ala sallallahu ala ala muhammad salallahu ala ala salallahu ala Anta shamsun, antabadarun Anta nurun, fauq nurin Anta shamsun, antabadarun Anta nurun, fauq nurin Anta ikhsiru wa ghali Anta misbahu suduri Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ya habibi ya muhammad Ya arus al-khafi qaini Ya habibi ya muhammad Ya arus al-khafi qaini Ya muayyad Ya mumajad Ya imam al-khafi qaini Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Ayo sambil panitia terus jalan Ayo yang Nah itu yang bawa posternya Habibidin naik sini Kita kasih sarung Ayo Satu Terus Mana tadi Mana tadi Ayo situ terus Ya kamu 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 Ya sini kamu kamu Dua Yang cewek ada nggak yang cewek Ya itu itu Kudung hitam Nah kudung hitam di bawah nggak apa-apa Nah kamu kamu dulu sini eh Gendut gendut kamu dulu Mik satu Mik satu Mik Ayo Mik kamu sini 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 Halo 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 Ayo gini gendut kamu Pokoknya jawabnya harus banter Kalau jawabnya nggak banter Langsung turun ganti yang lain Ayo kamu namanya siapa Panggilan Ibra Ngopo bibini kok ditempeli Tempeli koncone pak Tempeli koncone Ini 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 Yang saman gawaki Poster Poster Pihini Ini Diwaca Ini Bruno Diwaca Yang ganteng disayang Yang elek Sarungan Ayo budal sholawatan Berarti Yang sholawatan Yang elek elek Sekolahnya kelas minta Kelas kali Kelas kali SMA SMP Loh kelas kali kok sama ini gede nih Umurnya pinten 13 13 tahun SMP SMP pak Sampai Sampai Seneng sholawatan Oke Ayo sholawatan Saya iki Koyok habibidin Raisa pak Sengisok Sengisok Sopole sholawatan Biasai 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 Ayo gendang sholawatan Yuk Cepet Liana Biasa ngantri Liana Biasa ngantri Naga Naga Ru'at Pilya Mutar Antal Amin Antal Amin Nang Rabbi Rabbi Khalaq Taha Min Nur Fi Hihih 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 Tira Nada Hihihih Bilya Muchtar Antal Amin Antal Amin ayo lam bertakal ayo lam bertakal hai 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 eh cukup cukup lemuh suaranya cili besok nek segede cita-citanya pengen dati polisi opo samat lepisa TNI wow nek bisa TNI ngobrol selayu TNI kok lemu nengennya WNW dati TNI harap ngopo nak membela Indonesia nah tepuk tangan membela Indonesia solawatan pinter dati TNI membela Indonesia sarungnya coba-coba monggo monggo mangga eh ayo kata-kata kata-kata sarung mangga sarung mangga cap mangga 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 sarung mangga cap mangga mangga sarung mangga cap mangga monggo dibeli maka Hai orang sati kongkong dasang oni Hai 100.000 Hai matri sementara mwes ini salem ini kalau Pak Kapol saya ini diparingi ya untung nggak diparingi ya nggak apa-apa ayo sampai an ayo ayo ibu dulu ibu dulu ayo coba ayo salam salam apa apa ini Hai apa iku jamu saking gula Pak Yayi jamu kuat jamu jenggulan mau jahe nge-niki produknya dengan piambak sendiri buatan sendiri Oh berarti Anu eh sampun-sampun di disate Alhamdulillah sudah ngirim untuk serbuk enten senting Semarang enten senting Jakarta Alhamdulillah Sampur namun sekitaran Bruno Kalihpur-Werja soalnya yang dan cair itu enggak pakai pengawet jadi cuma 12 jam Oh betul Niko makin sing cair jangan menuju ben buatan saya Hai model leleh nawani gile mancing dengan menunjuk ben buatan saya ya Insyaallah aku jahkowako Iya percaya kula hehehe Makasih sami-sami eh dalemipun Bundi kulam Bruna Sari Bruna Sari tidak meriki kalian Sinten kula wawum Rikine Kiamba anak kulat yang mereka kali budi kulat titik pakai lekang masih tempundi masih kula sekalas Oh berarti suamimu orang hutan masih tengah alas ngopo kok puterannya dititip ke Budene ngopo kulau wawu nyambi Sadian S lanembenak menembe mawon labuh Sadian S dari asal upah kali panitia sampun di umum makan enggak boleh jualan di sekitar area pengawasan lanjut dengan nek pas waya yang ngaji game pun stop jualan iya mulanya kula langsung jagung tim Riko meresanin jenengan I love you apaan Zerah betujuannya meriki Sadian apa pengen ngaji kalau pengen ngos Tandanya kalau wawung jagung tim Riko meresanin jenen kalian guyung-goyung I love you to bakul jamu ya ampun ya sami-sami pripon wawu le 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 nawake Sadiannya pripon wawu lakulau kan wawu Sadiannya S biasanya Sadian jamu jadi ketuker-tuker jamu-jamu badan lama di sini kalau betoni ehehe hahaha hahaha enggak apa-apa sih penting Bojomu nganti ketuker langge biasanya Sadian jamu nih wawu Sadian es le nawake keliru jamu-jamu-jamu ngotennya salah S jamu-jamu-jamu ngoten ye mogi-mogi barokah mie pun gua palingin kenang-kenangan alhamdulillah Sarung mampu di parang ketenggarwane sing tasik tengini alas ayo Niki kata-kata untuk jarum mangga kayak leh mempromosik ke jamu gue biye ayo ayo meneng soal meneng meneng son pantun gebah leh saman kok kenal karo son banser sohison itu banser paling nakal berarti dia suka ngodain kamu enggak Pak enggak nopo kok musuhin jenengan ya cok ngeledek Oh cok ngeledek ya udah mau pantun boleh yuk pergi ke Bruna Rejo ngurmat Abah Anja jangan lupa beli pilihin kalau ada sarung mangga kenapa pilih yang lain ha makasih hehehe makasih menengok menengok apa apa Anja aku juga punya pantun untuk kamu siap kalau beli jamu jangan sampai yang ada formalin yang kalau masih ada aku mengapa cari yang lain ha makasih nih nih kalau mau sampeyan sadian s-pon garak-garek ngaji sadiani brai motor swan biasanya sedinten keuntungannya sadian s-pinten kan kalau biasanya sehat sadiani jamu niku wawm yang nyambi Oh nek sadian jamu sedinten keuntungannya binten Om sette keuntungan keuntungan rata-rata kurang lebihnya Hai telah isin ya wes-nya wes tapar ini 150 wes deh pon ganti nih sadian es soalnya es mencair seperti hatinya yang mencair karena ketemu sama aku dah sama-sama G hei sama-sama ayo kamu-kamu Hai cepat ke banter ngopo kayak bunga-bunga neng kene ngopo pengen nopo pengen sarung Oh gak harap ngaji ngaji ya Oh yang ngaji biasanya jam segini kan ngaji neng TPQ opening madrosa dinia Hai lengkaji lengkaji tenpundi lengkaji sampai biasanya Pak Kajisun Pak Kajisun jam pinten ngaji biasanya jam empat jam empat berarti biaya pamit biaya sampai mau lepamit biaya mau sampai putih bula aja pengajian rient wah tepuk tangan-tepuk tangan pinter gismene bosok kali hutine sama nek matur kali hutin enggak bosan mati ngomong-ngomong pinter sekolah kelas pinterna kelas kalih SD pinter bosok orang kaya son banser gerang raiso bosok ini kalah karo bocah hiki cili wais pinter bosok kok teman manggon ngarep diwiki tujuannya band dipanggil karo Abah berarti persiapan gede lah dipanggil seorangnya diparingi sarung kan dikongkong tampil sama meh tampil apa buatan sakit lembutan sakit kok ngacung-ngacung sampean ayo adhan baik adhan yo sakit sakitnya nopo sakitnya sakitnya ngacung sakitnya ngacung inget makin tampil beton sakit lemau sing diparingi sarung karo Abah kan soal awatan ulang beton sakit pidato surat pendek surat pendek apa lo eh apal ayo cabut-cacal surat pendek sing apal ayo orang sakitnya keli kuwi pokarombok pelintir wii gatel bobiyeh ngomong buk ngingin nih ayo gendang moco surat pendek surat pendek nopo sekar apa sampean wes bebas ayo A'udhu billah kok luwap lo mawan sing pendek ya wes gak apa-apa ayo ngendang A'udhu billah kok bisa A'udhu billah meringisnya ngineki soh lebar lulus SD narusketan putih lirboyo yang lirboyo aku nyapo dodolan jamu ngopo ngos oh ngos tenpondok enge tenan nang pengen dadi opo so'ne wes gede TNI lo TNI nih ngopo kok pengen dadi TNI main kuat kuat opo kuat awake ne wes awake kuat merantau TNI kok merantau merantau nandi merantau tenpondi bingung iya bencana merantau nyang dinti dati wong bingung ini ya wes sama timbangannya jaluk sarung tak paringi sarung sarung-sarungnya cap apa yo cap manggih gue kata-kata woi kata-kata woi kata-kata saman tahu nonton nggone tiktok Bora tau YouTube tau sing bocah-bocah karwa abang di paringi sarung kau layo kan roto-rotong gawa kata-kata sarung mangga sarungnya dipake mangganya di emplok nah ayo kata-kata nih ayo banter buatan sakit hai 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 ngono koyotakon munggah jawaban emang tiru memboten saget ayo sarung mangga ayo banter Hai sarung mangga nyaman dipake misong ngono kok apalagi gratisan hai 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 ketemu Hai korang-korang Hai boton sakit Hai ayo sampean Hai ikhya apa meneh nah matur swon iki maringi aku terus Sigi kemarin ngaji di mana dafah Purworejo kagum apa anjah atur suun dafah Oke matur swon lo sampe nangis-nangis lo dafah ngopo sampean kok nangis Pak eh ngopo kok nangis Masya Allah enggak apa sayang sama dafah sayang banget apa seneng banget sama dafah top motor swon enak deh kan kemarin kamu udah dipanggil sama abah ya salam ke ibunya ya nanti mondok di tempatnya di tabah ya eh topwes dafah sukses dafah hebat Oh ini kilo Hai bocah cili alego yang ini eno kamu kok coba sih sama aku aja itu sayang banget sama aku loh enak 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 ini bener ini Masya Allah pinternya dafah apa enggak kelihatan tadi nak eh kamu namanya siapa putri masih ngerti saya ngomong nek putra yosoboh udah tahu apa itu nanya nama kamu namanya siapa Aprilia Kurnia Putri nah gitu lahirmu bulan empat ya Hai lahirmu bulan berapa Hai lah iya April itu empat ngomong Bapakmu ngomong jenak noppeh bulan April Aprilia ngomong nek ulan pitu yuk Yulianti ngomong ngomong nek ulan walu ya Agustina nek lahirmu lan sawalnya jenengu Siti sawaliti ngomong paling Hai nah sini sayang kamu mau tampil apa ayo waktunya udah mepet selawatan selawatan apa nak ayo Oh Allahumma salli wa sallim ala eh wik iwak paya yang gua judul eh hehehe liane liane putri yang lain yang lain Ayo Ayo yang lain bisa enggak Ayo lanjut lanjut sayidina wa maulana Ayo Muhammadin adadamah fi ilmi ilahi sholatan na'imatan bidawami mulkillahi ya udah tepuk tangan putri ngeh eh wong kamu enggak tak panggil kok naik Hai eh siapa yang nyuruh pakai mic disuruh ibu kerudung biru disuruh ibu kerudung biru lah ibu kerudung biru apa mau botong retos botong retos usaman moro-moro naik disuruh itu ini sarungnya nanti duitnya minta ibu kerudung biru itu ya Oh nakalan ibu kerudung biru yaudah sarung mangga bisa enggak sarung mangga nyaman dipakai Oh tiru casing boton saget di parangnya Sinten iki sarungnya bapak jauh eh sarungnya parangnya bapak lho nah sementak paringin saketewu ayu noda kok kurangnya jaluk ibu kerudung biru nika eh matur suan semuanya udah jam lima puluh saja pengennya tasik satu jam lagi tapi karena waktu muka-muka wakabih manfaat masalah barokah Al-Fatiha maudzubillahimine syaitanirajimi bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim imaniki ya middin iya kena umbudu iya kena sainuh dina surat al-mustaqim surat al-adhin anam ta'alayhim gairil makhlubi alihim wa labdodlin amin Allahumma salli ala zidina muhammadin wa ala alih wa salim wa radiyallahu dabaraka wa ta'ala Allahumma sabit imanana wanawir qulubana wa salim nafidini wa al-dunya wa al-akhirah Allahumma inna nasa'aluka min khairima sa'alaka minhu wa abduka nabiyyika muhammadin sallallahu alaihi wa salam wa na'udhibika min syarmasa'adhika minhu nabiyyiku wa habibika muhammadin sallallahu alaihi wa salam wa antal mesta'an wa alikal balagla khawla walaku wa wa sallallahu alaihi wa salam wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhi wa walau